Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian di daerah, hal tersebut menopang pertumbuhan bisnis PT Pegadaian Persero Cabang Balikpapan periode Januari hingga Juli 2019. Berdasarkan data yang dilansir, realisasi penyaluran kredit sebesar Rp1,21 triliun mencapai 91,79% dari Rp1,32 triliun target yang dibebankan tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat 1,3% dari perolehan periode yang sama satu tahun lalu. Peningkatan pertumbuhan tersebut tentunya tidak lepas dari promosi secara masif dilakukan oleh pegadaian dan didukung 26 tenaga sales yang tersebar dalam kota dan agen pegadaian sebanyak 142 serta dengan kehadiran mitra pegadaian sebanyak 16 orang. Dan tidak kalah pentingnya kehadiran The Great Coffee and Court yang tak lain merupakan ide dari direksi yang menggabungkan kafe dengan pegadaian yang mampu memikat generasi milenial dan menghasilkan nasabah baru generasi masa kini. Kredit Cepat Aman atau KCA alias Gadeh menjadi tulang punggung dan bahkan realisasi penyalurannya melampaui target yang dipotok yakni mencapai Rp960,72 miliar atau 115,87% dari target Rp822,6 miliar. Momentum tertentu seperti Ramadan, Lebaran, dan Tahun Ajaran Baru turut mendongkrak laju kenaikan permintaan. Produk serupa berbasis syariah dikenal dengan nama RAN juga turut mengguli serapan dari total pembiayaan yang disalurkan pegadaian syariah Cabang Balikpapan. Gadai tabungan emas tak kalah gemilang karena turut mencatatkan pertumbuhan yang signifikan mencapai Rp3,91 miliar dari target Rp4,27 miliar. Dan tabungan emas salah satu produk investasi andalan pegadaian yang dirancang khusus untuk merencanakan masa depan yang lebih pasti. Cukup dengan melakukan pembukaan rekening dan menyimpan dana selanjutnya. Dana yang disimpan akan dikonversi dalam bentuk emas. Dan kenaikan harga emas memaju kesadaran masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk tabungan emas. Pertumbuhan pegadaian area Balikpapan bahwa sampai dengan Juli 2019, 31 Juli 2019 itu total omset realisasi yang sudah didapat oleh pegadaian area Balikpapan sebesar Rp1,21 triliun dari target Rp1,32 triliun artinya ini sudah tercapai Rp91,79 persen untuk dari Januari sampai dengan 31 Juli 2019 Pertumbuhan dari tahun lalu YOY YOY Juli ke Juli adalah sebesar 1,03 persen artinya dari Juli tahun lalu sampai dengan Juli 2017 itu tumbuh hal ini menandakan bahwa perekonomian Balikpapan pun juga tumbuh sebesar 5,3 persen jadi diikuti oleh bisnis daripada pegadaian itu juga tumbuh nah ini Alhamdulillah berkat daripada pertumbuhan perekonomian Balikpapan yang berdampak langsung terhadap peningkatan daripada kinerja ke pegadaian Tim Liputan TV Beruang melaporkan